Intro Sore lor Aku masih di Kalimantan Selatan nih. Hari belum siang. Tapi aku udah dapet banyak ikan patin. Wah ada gundul tuh. Kerjain lah. Dul, minta ikannya Dul. Dul, minta ikannya Dul. Ciloko lur. Aku sampai di palak Mbak Kuntiki lur. Ampun Gusti. Eh Dul, Dul, Dul. Jangan lari, jangan lari. Ini aku lho Dul, Pizah. Kak Pizah ini, aku nakutin aja. Ya maaf Dul, kamu apa Dul? Ini kak, bawa ikan. Oh ikan, minta satu dong Dul. Sudah, nanti aku mintain dah. Nanti aku bilang dulu yang punya tapi. Bener ya Dul ya, jangan lupa lho. Iya, iya. Aku pinta dulu tapi. Ya nanti aku antar ke rumah dah. Iya, makasih ya Dul. Wesh ya lor, aku antar ikan patinnya ke UMKM dulu. Semoga gak ada lagi gangguan di perjalanan yuk. Dul, bagaimana ikannya sudah dapet kah? Dapet, bu lumayan. Oh yaudah, tolong ya Dul, disiangi. Oh iya ibu. Eh iya bu, tadi kak Witsah tadi minta ikannya satu bu, boleh gak bu? Boleh, boleh. Tapi nanti setelah disiangi, saya tunggu di sana dagingnya ya Dul. Oh iya ibu. Ya, makasih Dul. Lor, ikan patin merupakan ikan asli perairan Nusantara. Walaupun sekarang sudah banyak dibudidayakan, habitat asli ikan patin berada di tepian sungai besar, muara, dan juga danau. Tubuh ikan patin terlindungi oleh lapisan lendir yang membuatnya licin lor. Berhubung tidak bersisi, aku cukup buang jeruannya aja. Lalu cuci sampai bersih. Sip lah. Setelah ini, aku antar dulu yuk ikan patinnya. Borong nih bu? Iya Dul, habis di rumah. Dul ini udah panas, aku tinggal ya. Oh iya bu, ya saya lanjutin. Iya. Beberapa jenis ikan patin punya aroma tanah yang khas saat dimasak atau dikonsumsi. Tapi berhubung patin ini, aku dapat langsung dari sungai. Aku jamin lor, rasanya tetap enak walau dikukus tanpa dibumbui. Kalau air sudah panas, kukus setengah jam udah cukup bikin dagingnya matang. Bu, nih ikan patinnya udah matang bu. Iya mas, kita bantuin. Dipisahin? Dipisahin durinya. Oh iya. Oh iya, aku lagi ikutan kerja di UMKM pembuatan abon ikan patin. Si rasa di Lampihong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan lor. Patin yang sudah matang, langsung aku pisahkan antara duri dengan dagingnya. Kalau di pasaran, daging ikan patin yang sudah bebas dari duri, sering juga disebut dengan nama ikan duri lor. Oh iya, untuk bumbu abon patinnya dibuat dari bawang merah, bawang putih, dan jahe yang diulek sampai halus. Bu, tadi saya udah bilang sama Bu Iswati, Bersa minta ikannya. Eh, iya, boleh, boleh, Dol. Ini kan, Dol, kurang. Oh iya dah. Terima kasih, Bu. Saya ngantar dulu ikannya ke Kak Bersa ya, Bu. Iya, nanti kesini lagi, Dol. Bantuin, Dol. Gampang lagi, Bu. Semua bahan sudah komplit, waktunya masak abon lor. Tanpa minyak, tumis bumbu halus, rempah bubuk, dan juga garam sekaligus. Sementara aja lor, sebelum gosong, langsung tuang santannya. Abon ikan patin yang ini memang unik lor. Anak pakai santan supaya rasa abonnya semakin gurih. Jangan lupa, serai, laos, dan daun salam sebagai penguat aroma abon. Sembari menunggu bumbu santannya matang, masukkan gula merahnya, yuk. Terakhir, tinggal sumiran daging patinnya. Walau pakai campuran santan, sebagai racikan bumbu awalnya, abon ikan patin gak jauh berbeda dengan abon daging sapi. Teksturnya kering, tidak ada kandungan airnya lor. Tapi yuk, supaya betul-betul kering, masaknya butuh waktu lama lor. Berjam-jam. Sabar yuk. Sudah menjadi oleh-oleh kas daerah setempat. Makanya, dipasok kebanyak sualayan dan minimarket sekabupaten Balangan, Kalimantan Selatan lor. Aku kira, Kak Fisa cuma iseng-iseng doang mau minta ikan. Gak taunya, dia beneran mau masak ini lor. Bahan-bahannya aja, banyak banget iki lor. Kalau lihat bahannya, aku sudah bisa tebak. Kalau Kak Fisa mau bikin kue sari muka, kue basah, kas banjar, Kalimantan Selatan. Ulek kunyit, jahit dan kencur sampai halus. Kak Fisa. Iya, Dul. Ikannya udah tak bawain nih, udah tak kukus kalian, tapi udah tak lisain durinya juga. Oh iya, bagus deh, Dul. Tapi minta tolong ya, nanti masakin selama ketannya. Boleh nggak? Ikannya dicampurin? Iya, Pak. Oh iya, bumbu yang lain apa? Ini ada, Dul. Oh iya, iya. Yo, beres, Kak. Aku bakal buat racikannya jadi yang paling enak. Kukuharoh dulu ya. Iya, Dul. Makasih ya. Panaskan santan, lalu tuang bumbu kuningnya. Masukkan juga daun salam, serta batang serai. Untuk laos atau lengkuasnya, aku iris supaya aroma khasnya bisa lebih menyebar. Lanjut, Yo. Kalau sudah, tuang juga beras ketannya. Lanjut, Lur. Mumpung santannya masih banyak, masukkan patinya. Oh iya, Lur. Teknik memasak nasi atau beras ketan seperti ini, biasa juga disebut dengan mengaron. Beras akan dimasak sampai santan mulai menyusut. Tujuannya, selain bikin beras jadi lebih cepat empuk, bumbu yang dimasak juga akan lebih meresap. Terakhir, campur beras ketan dengan bubuk agar-agar, supaya hasilnya lebih pulen, Lur. Sekarang, tinggal susun ke dalam wadah cetakan. Padatkan ketan ke loyang, lalu kukus kembali sampai matang sempurna. Oh iyo, Lur. Yang khas dari kue sari muka, yaitu terdiri dari dua lapisan, atas dan bawah, yang berbeda secara tekstur. Kak Visa lanjut meracik lapisan atasnya. Kocok telur ayam sampai mengembang. Kalau sudah, masukkan gula halusnya. Lanjut, masukkan tepung beras, aduk sampai merata. Jangan lupa, tambahkan sedikit takaran tepung terigu, yuk. Kalau mau wangi, bisa pakai ekstra vanili atau daun pandan, Lur. Oh iya, taburi garam biar ada gurih-gurihnya, Lur. Jangan lupa, santan kental sebagai bahan wajibnya. Sip lah, kocok terus sampai adonan tercampur rata. Terakhir, tinggal beri pewana makanan. Bagaimana dulu? Sudah dikukus? Iya, Kak. Sudah dikukus, tapi belum matang. Oh yaudah, biar aku yang mengguting ya. Oh iya dah. Terima kasih, Kak Duh. Oh iya. Nanti kita makan bareng ya. Iya, iya, Kak. Iya, makasih. Setelah terkukus 15 menitan, ketan lapis bawah kuih sari muka sudah memadat nih. Berarti sudah aman buat tuang adonan untuk lapisan atasnya, Lur. Sip lah, tinggal kukus sekitar 20 menitan, Lur. Ini dia, Lur, hasilnya. Kuih sari muka ikan patin dengan taburan abon patin dari Lampihong, Kabupaten Balangan. Cantik toh hasilnya. Asli, Lur. Ini kuih sari muka terunik yang pernah aku coba. Kalau biasanya, kuih sari muka cenderung manis, tapi khusus yang satu iki lebih kaya rasa, Lur. Lapisan atasnya punya rasa manis yang gak bikin nek. Malah berpadu pas dengan kulinya ketan kuning ikan patin. Jos gandos, Lur. Pak, sampai ya, Kak, ya? Iya. Bener, enak, Kak. Enak banget, Kak. Sari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata.